Al-Fatihah Tidak menjelaskan pula mungkin secara kronologis bagaimana detik-detik keruntuhan Turki Uthmani itu Tapi saya ingin berbicara lebih banyak tentang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa besar Yang pernah menimpa umat Islam di dunia Yang barangkali kita sebagai seorang muslim tentunya Kalau boleh meratapi, meratapi gitu kira-kira Peristiwa ini Tetapi ini tidak terlalu penting kalau kita terus meratap Yang penting bagaimana kemudian kita mempelajari peristiwa ini Agar tidak mengalami kesalahan yang sama Dan terus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa-masa sebelumnya Tadi dibalik layar Ustaz Felix bertanya Apa yang membuat saya tertarik dengan tema Turki ini? Jadi Ini berawal dari satu pertanyaan sebenarnya di dalam hati saya Umat Islam ini pernah punya suatu imperium besar Yang kita kenal dengan Turki Uthmani itu Dia bertahan selama tujuh abad lebih Wilayah kekuasaannya juga begitu sangat luas Dan kemudian mengalami keruntuhan Tanpa Melalui proses pertempuran Artinya melalui proses pertempuran itu tidak lantas kemudian Imperium ini hilang Dari sejarah Sebagaimana yang pernah terjadi kepada imperium-imperium sebelumnya Ketika Persia ditaklukan maka Dia musnah Ketika Romawi ditaklukan maka dia musnah Ketika Bizantium ditaklukan dia juga musnah Tetapi ketika Islam itu runtuh Imperium Islam itu runtuh Dia masih tetap ada Seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa Islam itu memang tidak akan pernah bisa dikalahkan Dengan upaya apapun Kecuali Umat Islam itu sendiri yang meruntuhkan dirinya sendiri Nah maka pertanyaan ini Mulai Saya cari jawabannya Kira-kira apa yang membuat imperium besar ini runtuh Yang kedua Peristiwa ini merupakan peristiwa besar bagi umat Islam Karena baru pertama kalinya umat Islam kehilangan kepemimpinan sedunia itu Sejak Islam dikumandangkan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu Pada akhir abad ke-6 Sampai awal abad ke-20 itu Tahun 1924 Tidak pernah umat Islam itu Vakum kosong dari kepemimpinan umat Tetapi mulai tahun 1924 itu Umat Islam kehilangan kepemimpinan itu Maka ini satu peristiwa besar Baru pertama kalinya dirasakan oleh umat Islam Nah sesungguhnya Mestinya Kita harus Mengadakan Kajian lanjutan Bagaimana kondisi umat Islam setelah Kehilangan kepemimpinan umat itu Tapi barangkali Tanpa penelitian pun Kita sudah merasakan bersama-sama Bagaimana pahitnya Umat Islam Tanpa ada kepemimpinan itu Nah sebenarnya dari dua hal inilah Yang kemudian melatar belakangi Saya ingin mencari jawaban Ternyata dari jawaban-jawaban Yang didapatkan Ataupun dari Sumber-sumber yang didapatkan Bahwa ini tidak hanya sekedar Persoalan bahwa Turki Uthmani Di akhir-akhirnya itu mengalami banyak kekalahan Di dalam medan pertempuran Tetapi ada persoalan yang lebih besar Ini diawali dari Munculnya atau hadirnya peristiwa Revolusi Perancis Dan revolusi industri Pada Abad ke-18 Akhir abad ke-18 Atau paruh kedua Dari abad ke-18 itu Dari revolusi Perancis itu Kemudian Lahirlah Ideologi-ideologi Yang kita kenal sampai sekarang Ada liberalisme Ada sekularisme Nasionalisme Yang semua itu merupakan Anak kandung dari Modernisme Wajah Barat berubah Seiring dengan kemajuan teknologi Yang mulai tampak Di tengah-tengah mereka Di sisi lain Umat Islam saat itu Justru sedang hanyut Dibuai Dengan kemewahan-kemewahan Dan ini lalu kemudian Lambat laun Membuat umat Islam Menjadi lemah Pada saat itulah Di dalam Kekosongan itu Di dalam kelemahan itu Umat Islam justru Melirik Pihak lain Yaitu Barat Dan kemudian mereka menjadi Gandrung Mereka menjadi simpatik Mereka menjadi suka Dengan cara berpikir mereka Dengan gaya hidup mereka Terutama para pelajar Di Turki Usmani Pada waktu itu Mereka berusaha untuk Menduplikasi Mereka berusaha untuk Meniru Cara berpikir Barat itu Maka Sedikit demi sedikit Cara berpikir Barat ini Mulai Digandrungi oleh Khususnya para pemuda Dan pelajar di Turki Usmani Maka kemudian Pada masa-masa berikutnya Yang paling mencolok Dimana pengaruh sekularisme itu Berpengaruh Di Turki Usmani itu Adalah sejak Ditetapkannya Tanzimat Di Turki Tanzimat ini Menjadi Dualisme konstitusi Di Turki Usmani saat itu Sehingga jadi ada Undang-undang yang berdasarkan Pada syariat Islam Ada undang-undang Yang berdasarkan pada Nilai-nilai sekular Yaitu Tanzimat itu Jadi ada dua undang-undang Persoalan-persoalan Yang berkaitan dengan agama Maka akan diselesaikan Dengan undang-undang Syariat itu Sedangkan persoalan-persoalan Yang berkaitan dengan Masalah-masalah dunia Maka akan diselesaikan Melalui undang-undang Tanzimat Jadi ada dua undang-undang Sekaligus Nah ini merupakan Awal dari Bergaining Syariat Islam Di Turki Usmani Lambat laun ini Menjadi satu Persoalan besar Seiring dengan Hadirnya Gerakan Rahasia Yang kita kenal Sebagai gerakan Frimason Sesungguhnya yang Lebih banyak dibahas Di dalam buku ini Adalah berkaitan dengan Bagaimana Peran Frimasonry itu Di dalam Meruntuhkan Turki Usmani Dari dalam Mereka bergerak Secara rahasia Diam-diam Tapi terstruktur Dengan rapi Ingat gerakan ini Juga pernah Punya pengaruh Di negeri kita Di Indonesia Soekarno Pernah membubarkan Gerakan ini Karena dianggap Gerakan berbahaya Melalui Kepres Kalau tidak salah Keputusan Presiden Gerakan Frimasonry ini Artinya Ini sesuatu Yang hadir Ada Karena Beberapa orang Juga Menganggap Ini satu ilusi Ketika saya Menyodorkan Dulu Naskah ini Dalam berupa Proposal tesis Oleh dosen Di Cibir Anda ini Terlalu paranoid Katanya Konspirasi itu Tidak ilmiah Maka Proposal tesis Anda ini Tidak bernilai ilmiah Sama sekali Tapi saya berusaha Mempertahankan Gerakan ini Berkomplot Menyusup Melakukan konspirasi Kemudian Merancang Satu revolusi Dan akhirnya Melakukan kudeta Terhadap Sultan Abdul Hamid II Memang setting Waktu yang Banyak dikupas Pada buku ini Adalah Pada masa Pemerintahan Sultan Abdul Hamid II Yaitu pada tahun 1876 Sampai 1909 Karena Masa-masa ini Adalah Masa-masa Yang merupakan Puncak pertarungan Antara Ideologi Islam Dengan Ideologi Sekuler Liberal Yang dibawa oleh Agen-agen Firmason ini Atau kaum Intelektual muda Dari Gerakan Turki muda Jadi ini Masa-masa yang Krusial Masa-masa yang Kritis Disamping juga Ada persekongkolan Antara Frimason Dengan Zionisme Zionisme ini Adalah gerakan Yang berupaya Pada awalnya Untuk Mendirikan Sebuah negara Israel Tapi dalam hal ini Memang Kita perlu belajar Dari semangat Theodor Herzl Untuk Mendirikan Negara Israel ini Dia membangun Dari hal yang Tidak mungkin Menjadi Bisa diwujudkan Kita bayangkan Untuk Membangun Negara Israel itu Pada saat itu Dianggap Sesuatu hal yang Mustahil Sesuatu hal yang Mustahil Bahkan Kawan-kawan Herzl Pada waktu itu Saat dia Menyampaikan Niatnya Untuk Mendirikan Negara Israel Kawan-kawannya Mengatakan Sepertinya Kamu lebih baik Datang ke rumah sakit Karena dianggap Sakit jiwa Dianggap depresi Tapi dia Mulai melakukan Langkah-langkah Konkret Setelah dia Membuat Satu Apa namanya Satu Konsep Kemudian Dibukukan Menjadi Buku The Juice State Dari Judenstadt Dia dekati Sultan Abdul Hamid II Dia merayu-rayu Agar Diberikan sedikit Tanah Di Palestina Untuk didirikan Pemukiman Yahudi Di sana Tetapi Ditolak Berkali-kali Beliau melakukan Itu Dia melakukan Itu Sampai Akhirnya Dalam Keputusan Dia mengatakan Tidak ada Cara lain Untuk bisa Mendirikan Negara Yahudi Di Palestina Kecuali Sultan Abdul Hamid II Dan kemudian Turki Usmani Harus dirumpuhkan Harus diruntuhkan Maka pada akhirnya Gagasan ini terwujud Turki Usmani Runtuh Dan Palestina Yang saat itu Berada di bawah Kekuasaan Turki Usmani Pada akhirnya Dikuasai oleh Inggris Saat itulah Lambat laun Theodore Herzl Bisa mewujudkan Cita-citanya Jadi Sebab yang pertama Kelemahan Umat Islam Pada saat itu Adalah karena Mereka Tidak menjadi Bangga dengan Identitas mereka Sebagai Seorang Muslim Mereka lebih Bangga dengan Pemikiran-pemikiran Barat Tetapi tidak Bangga dengan Keislaman mereka Yang kedua Mereka larut Dalam Kemewahan Padahal Kemewahan ini Adalah sesuatu Yang berbahaya Jika tidak Disikapi dengan Iman Di dalam Al-Quran Allah SWT Sudah memperingatkan Bahkan sebanyak Delapan kali Di dalam Al-Quran Ada Delapan kali Kata At-Tarufah Yang berulang Yang kata ini Selalu Bersanding Dengan kata Kehancuran At-Tarufah Itu artinya Kemegahan Kemegahan Bersanding Dengan kehancuran Kemegahan Bersanding Dengan kehancuran Begitu Seterusnya Salah satunya Ada di dalam Surat Al-Isra' Ayat yang ke-16 Jika kami Ingin Menghancurkan Suatu kaum Kata Allah Maka kami Berikan peringatan Kepada orang-orang Yang berlaku Bermegah-megahan Tetapi Mereka Abai Mereka Berbuat Fasik Kemudian Kami Membuktikan Perkataan Kami Fadamarnaha Tadmir Kami Hancurkan Mereka Sehancur Hancurnya Yang diberikan Peringatan Di dalam Ayat itu Adalah Orang Yang Bermegah-megahan Ketika Mereka Abai Terhadap Peringatan Itu Maka Mulailah Allah Akan Menghancurkan Umat Itu Ayat-ayat Semacam Ini Berulang Sebanyak 8 Kali Di Dalam Al-Quran Ini Peringatan Bahwa Tarikan Tarikan Materi Tarikan Tarikan Dunia Itu Jika Tidak Disikapi Dengan Iman Maka Akan Menghancurkan Kita Saya Kira Itu Beberapa Hal Yang Menjadi Faktor Dominan Kenapa Kemudian Umat Islam Pada Akhirnya Menjadi Melemah Dan Yang Terakhir Adalah Fenomena Umat Islam Yang Berpecah Belah Mari Kita Hayati Lagi Perkataan Ibn Khaldun Di Dalam Mukaddimah Bahwa Yang Menjadi Penopang Utama Dari Tegaknya Sebuah Peradaban Itu Adalah Asobiah Kata Dia Beliau Menggunakan Istilah Asobiah Mungkin Kalau Kita Sebenarnya Punya Istilah Yang Lebih Spesifik Ukwah Islam Ini Yang Menjadi Penopang Utama Dari Sebuah Peradaban Dari Tegaknya Sebuah Peradaban Maka Ketika Ini Tidak Ada Maka Rubuh Peradaban Itu Terjadi Beberapa Negara Sudah Mulai Minta Untuk Melakukan Pemisahan Diri Disintegrasi Dari Turki Usmani Di Akhir Termasuk Arab Saudi Dengan Rajanya Emir Faisal King Faisal Berpecah belah Meskipun Sebenarnya Sultan Abdul Hamid Sudah berusaha Untuk Menyatukan Umat itu Dengan Gerakan Pan Islamismenya Dia berusaha Untuk Menyatukan Tetapi Tidak Mendapatkan Respon Tidak Mendapatkan Respon Sebenarnya Saya Pernah Ditanya Ketika Ada Orang Membaca Buku Ini Kenapa Ketika Membahas Pan Islamisme Tidak Menyertakan Jamaluddin Al-Afghani Karena Saya Sebenarnya Tidak Ingin Membahas Polemik Karena Pada Waktu Jamal Al-Afghani Jamaluddin Al-Afghani Dengan Sultan Abdul Hamid Ada Sedikit Friksi Saya Khawatir Terjebak Pada Pembahasan Itu Maka Saya Tinggalkan Ini Sebenarnya Subjektivitas Saya Sebagai Penulis Aslinya Harus Dicantumkan Karena Jamaluddin Al-Afghani Bagaimanapun Dia Menjadi Icon Dari Pan Islamisme Itu Tapi Sudahlah Tidak Apa-apa Ini Subjektivitas Saya Sebagai Penulis Al-Fghani Al-Fghani